Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di Indonesia, selamat pagi di Amerika, kita minggu pagi di sini. Minggu pagi, di Indonesia minggu malam. Pagi hari ini, maksud saya Amerika, malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan serial yang kedua. Sebetulnya bagaimana menengok dunia luar dari negeriku. Jadi menindaklanjuti sebetulnya proses yang sekarang ini adalah aplikasi daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita cerita-cerita, sekarang itu aplikasinya gimana sih? Penerapannya gimana sih? Sebetulnya yang kita ceritakan kemarin-kemarin itu, itu memang kenyataannya memang benar. Jadi bukan fatah murgana. Jadi kalau kita cerita sekarang ini, oh ini kedutaan besar ini ada membuka hubungan kerjasama dengan Indonesia. Itu memang benar. Bahwa Indonesia itu bukan negara yang dikucilkan. Bukan negara yang dikucilkan. Jadi Amerika Serikat, negara-negara, Eropa Timur, Tengah, tidak ada satupun negara yang mengucilkan Indonesia. Karena kita tidak ada masalah. Dari segi apapun, kita itu belum pernah bermasalah dengan human rights. Jadi kalau suatu negara berhadapan dengan hak asasi manusia, itu gejala. Gejala diblokir. Jadi sebetulnya di dalam tata negara internasional, kalau suatu negara itu membuat rakyatnya sengsara. Jadi itu ada negara yang membuat rakyatnya sengsara. Rakyatnya malah dibunuhin sendiri, ada. Yang namanya ethnic cleansing. Itu terjadi. Itu terjadi. Hal-hal itu terjadi karena tidak dikendangi, karena ini troublemaker, dianggap mereka itu troublemaker. Dan ini harus dihapus dari bumi. Nah ini yang namanya ethnic cleansing. Negara ini akan dikucilkan dari catur internasional, perhubungan internasional. Tapi baliklah pada cita-cita kita ini bukan mencari konflik. Kita itu mencari kerjasama. Jadi kalau ada konflik sebelumnya, anggaplah itu apa. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Masalah yang lalu ya biarlah berlalu ya. Jadi sejarah itu biarlah berlalu. Jadi kalau dulu itu pernah mengalami masa-masa suram, kita jangan mengingat-ingat terus, jangan menganggap itu permusuhan itu tidak berhenti. Jadi seperti halnya yang pernah saya ceritakan bahwa kita ini pernah bermasalah dengan misalnya saja dengan Inggris. Ya karena perang 10 November itu tentara Surabaya. Kalau saya bayar tentara di Surabaya itu adalah rakyat di Surabaya itu berhadapan langsung dengan tentara Inggris. Tapi ya itu jangan diulang-ulang lagi. Tapi maksudnya itu adalah semacam sejarah saja. Bahwa itu ada Bung Tomo, Bung Tomo mau membacakan pedatonya untuk memberi semangat kepada rakyat Indonesia yang ada di Surabaya. Jadi rakyat Indonesia yang ada di Surabaya itu bukan orang Surabaya saja. Dari segala arah. Jadi ada yang dari Maluku, ada yang dari Ambon, dari Aceh, dari Amun. Itu ada di Surabaya. Itu sama dengan kota metropolitan seperti Jakarta. Jakarta itu ngumpulnya semua etnis itu ya di Jakarta. Makanya kalau sekarang ini kita punya ibu kota di DKI. Daerah khusus ibu kota, sampai hampir lupa saya. Daerah khusus ibu kota Jakarta. Itu memang kumpulan dari semua etnis. Jadi disitulah kita itu sebagai bangsa Indonesia itu merasa betul-betul Bhinneka Tunggal Ika. Ini dalam podcast ini kita tentu akan memulai dari website-website. Di DIN itu sudah bisa di-share screen belum, DIN? Untuk website apa, Pak D? Kita mulai dari Amerika Serikat dulu. Amerika Serikat dulu. Jadi kalau kita memulai dari ini adalah kedutaan besar atau konsulat AS di Indonesia. Jadi ini bisa saya mengambil alih. Atau kamu yang mengambil. Bisa ya? Iya. Ya Ruli ini kan bisa kamu baca sendiri. Coba DIN kita mulai dari apa yang bisa kita gunakan. Kan layanan ini mulai layanan visa ya. Layanan visa. Jadi kalau kita lihat di sini ini visa. Nah itu yang banyak dibingungkan dari mahasiswa terutama ya Prof ya. Mengenai visa ini. Jadi sebetulnya visa itu adalah nanti setelah kita itu diterima. Gitu loh. Jadi jangan visa dulu. Yang penting itu paspornya dulu. Oke berarti yang pertama kali adalah membuat paspor gitu ya Prof ya. Harus. Paspor itu harus membuat. Mau berangkat ke luar negeri, tidak ke luar negeri. Biasanya orang kalau sudah membuat paspor itu sudah dekat-dekat lah. Tapi nggak apa-apa. Kalau seperti saya ini, paspor itu sudah mulai dulu tahun 86-87 itu sudah membuat paspor. Tapi karena saya itu pegawai negeri, paspor saya biru. Paspor saya biru. Pegawai negeri itu orang pemerintah. Baiklah ini kita anodidin. Ini saya bisa edin ya. Klik ya. Saya mencari apa ini. Kita mulai dari yang paling praktis apa. Saya ingin belajar ya. Saya ingin belajar ya. Iya boleh Prof. Iya. Kan ya belajar itu apa saja. Belajar DAS. Nah pilihan bahasa sudah ada itu. Di dalam belajar ini tentu ada yang istilah beasiswa. Ya. Beasiswa. Nah ini. Program pertukaran pendidikan juga ada. Ini ada temukan berbagai program pertukaran pendidikan proporsional yang dispensori oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi ini yang saya katakan gratis-gratis itu yang ini. Kalau beasiswa itu berat. Beasiswa itu berat. Biasanya beasiswa itu berhubungan dengan degeri. Degeri ya paling enggak kalau mau ke Amerika Serikat itu adalah S2 atau S3. Tapi sebelum S2 dan S3 kita itu cari yang paling dekat-dekat itu apa. Yang paling dekat-dekat itu adalah pertukaran. Pertukaran apa? Ya pertukaran mahasiswa. Kalau anak masih sekolah itu pertukaran pelajar. Kalau guru, pertukaran guru. Enggak apa-apa. Kalau dosen. Kalau profesor. Bahasa Amerika itu dosen itu profesor ya. Kalau guru atau profesor. Malah di Melayu. Di Melayu itu menggunakan profesor juga. Itu bisa digunakan. Dimanfaatkan. Kenapa? Ini lebih sederhana. Lebih sederhana dibandingkan dengan. Kalau saya katakan tadi itu adalah. Kalau mencari beasiswa S2. S2-nya di mana? Kalau sudah degree. Degree master. Itu mohon maaf. Ini adalah pertimbangannya. Itu adalah. Kita sudah lulus S1 di Indonesia. S1 itu kalau di bahasa Inggris kan itu bachelor. Bachelor of art. Bachelor of science. Jadi yang apa tadi. Kalau di Indonesia S1 dulu itu kan ada dokter Andes ya. Dulu ada dokter Andes. Itu sekarang nggak ada. Sekarang sudah dihapus itu. Iya. Itu kan sebetulnya istilah di dalam Belanda. Istilah Belanda. Istilah Belanda. Jadi kita itu memakai istilah Belanda itu sampai. Kapan ya? Saya sendiri masih pakai. Jadi saya ini kalau titel yang aneh itu. Saya dulu itu BA. Ada BA. Pak Surahman ini dulu pernah mendapatkan BA. Itu tahun 1974. 1974. Jadi itu adalah BA tercepat. Jadi kalau mungkin Bachelor of Art tercepat di Indonesia. Atau mungkin gitu ya. Tercepat karena saya 3 tahun 7 bulan. Bulan Agustus itu saya sudah lulus. Bulan Agustus itu saya sudah lulus. Padahal tahun itu sampai Desember. Dulu itu tahun ajaran itu bukan Agustus sampai Mei. Tapi pernah mengalami masa-masa kita itu Januari sampai Desember. Karena dulu kita ada masa-masa yang itu ya masa Gistabu gitu ya. Perang gerakan 30 September itu ya. Masa sedih itu menyebabkan sekolah nggak normal. Jadi yang Pak Surahman ini pernah mengalami masa-masa nggak normal. Nggak normal. Nanti sekolah itu ngaco. Sekolah itu ngaco. Buru-buru juga pusing. Buru itu pusing. Kadang-kadang mungkin suaminya meninggal. Atau bapaknya meninggal. Karena apa ya? Kasus perang. Perang sosial. Jadi sesauhsara kita itu pernah yang namakan civil war. Civil war kalau ya di Amerika juga terjadi civil war. Jadi perang sipil. Jadi sesama. Jadi sesama orang Indonesia itu saling bunuh-membunuh. Ya sudah lah. Kita nggak mengulangi masa-masa suram. Semoga tidak terjadi lagi. Amin. Benar penolong. Inilah jadi kita ini. Kita ini berbeda. Tapi janganlah perbedaan itu dijadikan menjadi istilahnya. Kalau perang gitu ya. Istilahnya nggak usahlah. Kita lebih baik. Kalau orang asing ya. Orang asing itu kagum dengan Indonesia. Ada satu. Silahkan empat. Silahkan empat. Apa? Musawara. Musawara. Dan mufakat. Wah itu orang Singgapur itu kagum sekali. Kalau dengan orang Indonesia. Apa? Orang Indonesia itu nggak pernah mengalami kesulitan. Kenapa? Karena punya alat satu. Musawara. Mufakat. Kalau sudah ribut-ribut. Mari kita duduk baik-baik. Apa? Minum kopi dulu. Minum teh dulu. Jangan nangu. Jangan membicarakan masalah dulu. Minum dulu. Terus ya apa? Ya makan dulu. Makan dulu. Makan. Makan yang kecil dulu. Sambil ngomong-ngomong dulu. Jadi itulah musawara mufakat. Lagi. Mbak Didin. Coba tadi. Ke visa. Tadi kita mau bahas visa ya. Oh. Kalau visa itu kan. Visa itu sebetulnya kan surat keterangan masuk ke negara. Tertentu. Ya. Jadi kalau gak ada tujuannya itu sulit. Bisa masuk itu. Apakah ada negara yang seperti itu bebas visa? Ada. Seperti Indonesia itu menerapkan. Indonesia ya. Menerapkan visa on arrival. Visa on arrival. Visa on arrival. V-O-E. V-O-E bukan voice of America. Bukan voice of America. Tapi visa on arrival. Apa sih gunanya visa on arrival itu? Visa on arrival itu sebetulnya kita sudah bisa baca. Dari mana? Dari website negara itu sendiri. Misalnya orang Indonesia. Indonesia itu kalau mau ke Amerika. Amerika itu ada gak? Visa on arrival. Amerika itu sulit sekali. Berarti kita masuk ke itunya ya Prof ya. Websitenya dulu untuk mengetahui visa dari negara tersebut. Iya. Jadi untuk mencari visa itu kita jangan lalu tujuannya kemana misalnya saja. Apa ada sih negara yang enak saja kemana-mana itu ada. Seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat seperti saya ini. Saya ini pergi kemana-mana enak. Kemana 72 negara itu saya gak perlu visa. Saya ke 72 negara di dunia ini tanpa visa. Ya Kak kita punya dianggap Amerika Serikat itu yang melindungi. Afiliasi. Jadi kalau sudah gimana? Kamu afiliasi saja? Ya. Oke. Amerika mengatakan you saya protes. Kalau ada negara mengganggu kamu. Berarti mengganggu saya. Ini yang menyebabkan negara-negara seperti ya afiliasi Amerika. Afiliasi Amerika ya apa ya negara barat itu hampir semuanya. Negara barat. Jadi negara barat mulai Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Itali, Belgia. Timur Tengah gimana? Hampir semuanya Timur Tengah. Di protes. Hampir semuanya. Yang tidak ya ada. Yang gak mau. Ya sudah. Kalau ada apa-apa Amerika juga gak ngurusin. Gak ngurusin. Cuma satu biasanya Amerika Serikat itu kalau ada negara yang membunuh rakyatnya sendiri itu baru turun. Baru turun yang sebagai itu tadi. Tapi balik lagi tadi. Balik lagi. Jadi kalau kamu sebagai orang Indonesia itu memang kalau mau pergi kemana ya? Kalau gak salah. Kalau gak salah. Tapi bisa dilihat lagi ya. ASEAN. ASEAN. Jadi dilihat lagi di ASEAN itu. Apakah kita ini sebagai orang Indonesia mau ke Singgapura saja perlu bisa. Apakah gak ada visa on arrival. Nah itu cuma dilihat. Kayaknya ya. Kayaknya. Itu berlaku. Yang namanya visa on arrival. Kalau kalau saya mau ke Saudi Arabia. Ke Saudi Arabia. Kalau mau ke Saudi Arabia kan. Ya walaupun itu negara diprotek Amerika. Tapi kalau hanya datang tertentu atas keputusan pemerintah itu mungkin gak perlu ya. Sebagai kerjasama pemerintah. Tetapi kalau saya mau pergi haji ya. Saya mau pergi umroh gitu ya. Itu yang ngurus visa ya Arab Saudi. Gitu loh. Yang ngurus visa itu konsulat atau gedutaan besar Arab Saudi. Kalau Jakarta di mana? Ya Jakarta yang ngurus ada di. Kalau di Indonesia itu yang ngurus di Jakarta. Jadi kalau mau itu petugas umroh ya. Itu kan ada itu travel ya. Travel. Travel itulah yang ngurus visa. Itu loh. Jadi saudara-saudara semua. Kalau mau pepergian ke luar negeri. Sebaiknya menggunakan jasa travel. Sekaligus jasa menguruskan visa. Kalau menggunakan travel berarti udah ada yang ngurus visanya ya Prof ya. Ya ditanya dulu travelnya travel cap apa. Masih kacang-kacang menamakan travel namanya travel lokal sekali ya. Jadi travel yang ada di sekolah. Belum tentu itu menangani visa. Jadi berarti kalau semisal kita dapat beasiswa gitu ya Prof ya. Atau kita bekerja di luar negeri. Jadi kita harus untuk mengurus visa. Tapi kalau semisal kita hanya berkunjung, datang berkunjung apa bisa tidak menggunakan visa gitu. Tapi kan kalau kita dapat beasiswa, kita tinggal di sana, kita bekerja di sana, di luar negeri. Apakah kita harus mengurus visa atau bisa tidak mengurus visa? Ya visa itu harus diurus. Tapi ada surat. Nah biasanya surat. Surat ini, kalau kamu misalnya saja nanti diterima di Korea Selatan. Misalnya di Korea Selatan itu mengirimi surat ke kamu. Suratnya ini adalah surat untuk membuat visa. Gitu. Jadi surat ini kamu lampirkan di paspor. Diserahkan. Diserahkan ke konsulat. Konsulat atau apa gitu ya. Itu nanti keluar sudah dengan visanya. Ya biasanya ada biaya ini, biaya itu. Tapi sekarang kan sudah banyak ya. Kalau di Kamal itu, Surabaya itu ada perwakilan konsulat itu ada. Kalau Jakarta itu kedutaan lebih gampang lagi. Kalau di Jakarta itu hampir semuanya. Kedutaan di Jakarta itu hampir semuanya. Yang saya bingung nanti ya. Kalau ibu kotanya berpindah. Saya bisa membayangkan betapa itu kedutaan apakah ikut pindah. Itu mikir-mikir kali. Kedutaan itu untuk pindah itu akan mikir-mikir. Karena wah itu memindahkan kedutaan itu bukan seperti kalau manusia pindah. Itu gedung dengan alat-alat, alat-alat itu antara alat-alat intelijen. Jadi memang sulit ya. Memindahkan gitu. Tapi ya sudah itu bukan urusan kita kan. Bukan urusan kita. Oke. Nah kita coba pindah lagi Prof. Kita lihat lagi website yang tadi. Iya, iya, iya. Coba readin. Ini bisa keluar. Iya, iya. Berarti di sini ada exchange program juga ya Prof ya? Oh iya, iya. Coba di klik aja kalau supaya anu. Oke. Pindah program itu exchange program. Boleh. Kan kita enggak tahu isinya apa. Berarti di sini ada find programnya gitu ya? Apa aja programnya gitu ya Prof? Iya, itu ada program apa itu? Itu kan ada graduate. Nah ini, ini, ini. Ini yang penting ini. Jadi kalau student ya, ya bagus. Ini kalau kamu lihat itu graduate gitu. Itu artinya kamu mengambil master. Master, kalau undergraduate, kalau undergraduate, ini ini karena dibawahnya kan secondary high school ya. Jadi anak-anak SMA itu, itu bagi anak-anak sekolah. Kalau mau mengambil bachelor, bachelor itu dari SMA terus ke Amerika. Dari SMA terus ke Belanda. Itu boleh. Jadi saya punya teman ini, teman akrab saya, bukan teman-teman biasa, teman sangat akrab. Teman akrab saya itu punya anak dulu, waktu masih kecilnya memang saya beri kamus digital. Kamus digital, kamus Inggris ya. Ya sudah lah, barangkali nanti ada kunyanya, ternyata ya berkah juga. Anak-anak yang masih umur-umur saya, masih sembilan, umur sembilan tahunan. Nah sekarang itu sudah, bayangkan. Ya itu sudah bekerja di Belanda. Dua minggu yang lalu pindah. Dua minggu yang lalu, dikawal dengan bapak dan ibunya. Bapak ibunya sudah ngambil pensiun. Bapak ibunya sudah pensiun. Nah daripada saya di rumah, Pak Rahman yang cetek ke saya. Ini saya ngawal anak saya paling nggak 2-3 bulan lah. Ya iyalah, bagaimana itu, bukan anak sembarangan ini. Anak mahal itu, saya bilang gitu. Itu putri Indonesia, wakilnya Indonesia itu harus dikawal. Supaya di... Oke, ini coba kita... Jadi itu dari SMA ya. Itu dari SMA ke Belanda ngambil undergraduate. Undergraduate itu tidak harus sampai BA. Sampai Bachelor of Science. Tidak perlu. Bisa yang namanya undergraduate itu bisa diploma. Maka saya sarankan saudara-saudara yang biayanya pas-pasan. Kita itu rata-rata ya pas-pasan ya orang-orang Indonesia ini. Biayanya pas-pasan, orang tua juga pas-pasan. Ya dilihat-lihat. Kita itu lebih baik gimana degree atau non-degree. Kalau saya ya, sementara ya kita itu yang praktis saja lah. Kita itu lebih praktis. Praktisnya gimana? Sementara. Ya kalau di belakangnya itu otaknya kuat, uangnya kuat, saudara-saudaranya kuat, saudara-saudaranya kuat. Itu nggak apa-apa langsung bachelor. Langsung ambil bachelor. Tapi undergraduate full. Tapi ada juga yang namanya diploma. Mungkin satu-dua tahun kuliah sudah kerja. Dan kalau kerja lulusan itu, gajinya mahal. Itu loh. Jauh lebih mahal dibandingkan lulus S1 maupun S2 di Indonesia. Bahkan S3 sekarang. Jadi lulusan diploma Belanda. Lulusan diploma Belanda. Sebetulnya bukan lulusan dari Belanda pertama, memang kuliah di Belanda. Tapi begitu ada satu tahun meloncat ke Inggris. Gitu loh. Jadi boleh. Boleh. Itu negara yang kalau salah katakan dalam afilisiasi Amerika tadi. Dalam perlindungan Amerika. Nah itu boleh. Nah itu nanti apa? Kalau kerjaan ke perusahaan Amerika ya diakui juga. Nah ini setelah kuliah di Inggris. Entah dua tahun kuliah. Setelah itu kerja. Kerja mulai tahun 2017. Mulai 2017. Berarti empat tahun yang lalu. Sudah kerja gajinya mahal sekali. Jangan dibandingkan dengan gaji Indonesia. Jangan dibandingkan ini perusahaan Amerika. Ini perusahaan Amerika. Mereka akan membayar sesuai dengan standar internasional. Ini bukan tanggung-tanggung. Pindah saja dibayar loh. Pindah dari Indonesia. Itu disediakan satu trailer. Satu trailer itu. Jadi apa? Wah mau dibawa covernya yang 10 itu boleh. Itu buku-bukunya dibawa semua. Komputernya. Itu jatuh angkut saja. Nanti berangkatnya-berangkatnya orang saja pakai tas kecil. Barang-barangnya itu sudah nyampe dulu ke Belanda itu. Jadi seperti inilah yang saya katakan. Ini kisah nyata. Saudara-saudara semua. Kalau saya mengatakan gini. Kenapa? Ya kita bekerja di Indonesia boleh-boleh saja. Tapi harus menerima loh ya. Bahasa Indonesia-nya menerima. Apa adanya. Jadi kalau sekarang ini pemerintah Indonesia baru mampu menggaji 4 juta per bulan. Itu ya jangan membandingkan. Aduh. Itu kok. Pak Sulaman itu per jam kok bisa 30 dolar per jam. Gimana? Ya jangan membandingkan gitu. Ya. Nggak boleh membandingkan gitu. Memang bukan tandingannya. Nanti pada suatu ketika. Nah ini kalau ini Luli berhasil. Saudara-saudara kita juga berhasil. Kita itu nggak tengkar-tengkar. Dikit-dikit tengkar gitu ya. Nah ini sesama saudara saja. Sesama saudara saja. Di beda partai saja juga tengkar. Mengatur pembangunan saja itu bukan 25 tahun sekarang ini. Saya juga heran. Saya kan mengikuti masa-masa zaman order lama, order baru. Yang justru membingungkan saya malah order reformasi ini. Order reformasi ini bukan malah reformasi makin bagus. Kita ini ya bagus dalam hal tertentu. Tetapi secara keseluruhan kita ini prihatin. Jadi inilah tadi apa yang saya katakan penting ya. Penting bagi kita semua. Oke. Kita lanjut ke web selanjutnya aja ya Prof ya. Tadi kita sudah membahas Amerika Serikat gitu ya. Jadi ada pengurusan fisahnya juga. Jadi ada program-program exchange programnya juga. Untuk graduate, undergraduate, specialer gitu ya Prof ya. Nah kita ke negara lain gimana Prof? Boleh, boleh. Kamu pilih negara mana. Nanti Cicin biar memilihkan. Oke. Kita coba ke... Belanda. Nah ini sebenarnya. Oke, Belanda. Belanda. Coba Netherlands. Belanda. Netherlands. Ini juga banyak biasanya dari mahasiswa Indonesia yang berkuliah ke Netherlands ini ya Prof ya. Berkuliah ke Belanda gitu. Kita katakan banyak itu kan perbandingannya dengan negara mana gitu ya. Jadi kita itu kalau melihat negara terdekat itu adalah ya Australia. Negara terdekat itu Australia. Jadi Australia itu mestinya juga dalam perhitungan gitu loh. Karena apa dari segi... Segi apa. Itu nggak jauh. Terbang itu cuma 6 jam nyampe. Itu loh. Karena kalau kamu ke Amerika itu 30 jam itu baru nyampe. Naik pesawat itu pun ya Prof? Iya. Karena bayangkan kalau itu naik dokar gitu. Bayangkan kalau naik dokar ya. Jadi itu sekarang adalah pesawat yang tercepat. Jadi pesawat itu hampir langsung ya. Tidak banyak mampir. Jadi kalau saya itu biasanya kalau pulang. Sebetulnya dari Cengkareng ya. Dari Cengkareng, Jakarta. Itu langsung Tokyo. Dari Tokyo itu biasanya ke Chicago. Chicago langsung ke si Derepit kota dekat saya ini. Ya dari si Derepit saya sudah dijemput anak saya. Biasanya kita itu naik taksi. Sampai rumah. Dan itu ya saya katakan tadi biasanya kita perlu... Satu setengah hari. Satu setengah hari itu karena dengan perjalanan darat. Dengan perjalanan. Itu sudah paling cepat. Tidak ada yang lebih cepat dari itu. Karena pesawatnya itu kalau dari sini ya. Dari Amerika ini. Ciderepit, Ciderepit, Cikago. Dari Cikago itu lewat kutuk. Lewat kutuk terus ke Jepang. Itu dekat. Kalau bilang dekat. Kelihatannya dekat, tadanya jauh juga. Karena itu di atas pesawatnya 11 jam. Di atas pesawat itu tidak berhenti itu. 11 jam itu. Jadi tidak berhenti pesawat itu. Pak, tidak bosan. Pak, tidak sakit. Oh, tidak. Di pesawat itu enak. Di pesawat itu di depan kita itu ada layar. Layar itu apa isinya? Kita mau lihat warta berita ada. Mau film ada. Mau musik ada. Jadi tergantung saja. Mau nge-tag juga ada. Mau nge-tag di komputernya sendiri ada. Itu fasilitas untuk handphone. Fasilitas untuk handphone. Charger apa itu ada. Dilekap di tempat duduk. Di tempat duduk. Lalu makan, makan diantarkan ke tempat duduk kita. Kalau mau ke kamar kecil ya dekat. Kamar kecil dekat. Semua fasilitas lengkap. Karena bayar kita itu. Bayar tiketnya tadi itu termasuk itu tadi. Servis. Jadi saudara-saudara jangan menganggap pergi keluar negu itu seperti pergi perang. Enggak. Sekarang itu enak. Gitu loh. Anak-anak sekarang ini beruntung dibandingkan zaman-zaman kakek nenek kita dulu. Kalau saya ini sudah abad enak. Abad enak. Abad pesawat. Jadi saya ke Amerika yang pertama kali itu tahun 1987. 1987 jadi ketua rombongan lagi. Nah di dalam rombongan pernah terjadi. Karena pesawatnya itu ke Hongkong. Teman saya itu bahasa Inggrisnya masih gelepotan juga. Gak ngerti. Diminta paspor. Diberikan semua. Diberikan semua itu semua dokumen diberikan termasuk tiket. Bayangkan. Jadi saya sebagai ketua rombongan. Aduh gimana ini. Jadi pernah terjadi ini. Jadi ngurusin teman saya. Gimana saya berurusan dengan polisi. Saya bilang ke polisinya. Ini petugasmu ngawur. Jadi saya mengatakan petugasmu salah. Mesti ngambil paspor. Saya semuanya diambil. Padahal bukan petugas saya salah. Kemuan saya ini diminta paspor. Diberikan semua. Jadi ini apa. Harus ngerti mana paspor. Mana dokumen yang harus diserahkan. Mana tidak. Jadi ini gak apa-apa. Kita ini belum keluar negeri. Paling ingat yang dinamakan paspornya apa. Di dalam paspor itu apa. Di dalam paspor itu ada halaman awal. Nanti dibaca. Oh ini halaman awal itu ada fotonya. Terus apa. Oh nama siapa. Tanggal lahir di mana. Ada kotanya. Ini fotonya. Jadi oh paspor itu seperti ini. Nah paspor halaman pertama itu. Kata kunci. Kalau itu harus difoto. Didokumengkan. Kalau enggak. Kalau terjadi apa-apa. Hilang paspor. Ini loh. Paspor saya hilang seperti ini. Nah ini. Kenapa sekarang ini dokumen itu kita harus hati-hati. Selain hati-hati kita harus mendokumenkan. Menyimpan di file, di handphone atau di mana. Di folder, di dompet atau apa. Dompetnya jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Jangan sampai kecobetan. Makanya orang itu kalau sudah kecobetan dompet. Ini kecobetan semuanya. Zaman sekarang ini. Nah apalagi kecobetan handphone. Kecobetan handphone ini termasuk data-datanya semuanya. Nah inilah positif negatif. Jadi ada apa. Tadi sudah negerlang. Sudah ke niederlang. Ya coba di share screen. Nah ini. Berarti kita kalau mau cari linknya yang berbahasa Indonesia. Atau cari linknya ke yang embassy-nya di Jakarta ya Prof ya. Yang penting itu diketik aja lah di Google gitu ya. Di Google kalau bisa mencarinya dalam bahasa Indonesia. Sehingga Google ngerti kamu minta bahasa Indonesia. Ini sepertinya kalau yang ini. Ini kan ada jam kerja ya. Kalau mau kirim email juga ada. Ini ini. Ini alamatnya juga ada. Ya alamatnya. Coba nih. Nah ini. Nah ini. Ini cari jam delapan sampai. Nah ini apa. Jamnya cuma pendek coba. Jam delapan sampai jam dua belas. Jadi kalau kamu datang di Jakarta ya. Jadi kalau ini ada announcement-nya ini Prof. Jadi selama COVID-19 itu tidak bisa apply sebelumnya gitu ya. Ya diikuti saja. Jadi ini ada jam-jamnya ini. Ya appointment online. Jumat ya. Karena itu ini sistemnya nih. Ini ada appointment online tadi. Jadi buat perjanjian online gitu ya Prof. Iya. Jadi kalau mau janji. Nah ini. Nah ini lokasinya. Lokasinya di Google Map-nya itu. Jadi zaman sekarang ini nggak ada sulitnya. Kalau sudah anugerah pakai ojek juga nyampe gitu loh. Ojek kemana ini loh ini. Alamatnya ini. Berikan alamatnya kepada ojeknya itu. Atau gojek atau apa. Itu nyampe pakai grab. Itu juga nyampe. Kalau jalan kaki repot. Jadi kalau ditambahkan naik kendaraan sendiri atau nyopir sendiri. Cari konyol. Jadi konyol. Jadi di Jakarta itu apalagi di Amerika Serikat kalau nggak tahu peta. Tapi kalau zaman sekarang kalau nggak tahu peta kan ada Google Map ya. Google Map itu dibilang saja. Google Map. Bring me ya. Jadi alamat mana itu McDonald's please. US Embassy please. Indonesian Embassy please. Itu Google tuh ngerti juga. Indonesian Embassy ya adanya di Washington DC. Indonesian Consulate please. Kalau saya itu misalnya Chicago. Chicago itu Indonesian Consulate di Chicago. KJRI. Kalau bahasa Indonesia itu kajar. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Chicago. Bahwa itu saya mulai nyoper. Saya bilang ke Google saya. Sudah akan langsung nanti di depan. di dekat dengan KJRI. Jadi zaman sekarang itu kita di satu sisi memang diuntungkan ya. Diuntungkan dengan lokasi-lokasi seperti itu. Makanya kalau kita tidak membuka website masing-masing. Ya kita nggak dapat informasi. Apakah ada ya ketutaan besar seperti Amerika Serikat itu kan memang negara besar. Negara besar itu banyak orang yang mau datang. Nah ketutaan besar Amerika mungkin memberikan jam kerja lebih luas. Kalau misalnya tadi Belanda ya Belanda itu tidak terlalu besar. Tapi jangan menganggap kecil. Jangan menganggap kecil negara yang tidak sebanding dengan Amerika. Bukan tandingannya. Amerika Serikat dibandingkan Belanda bukan tandingannya. Itu sama dengan satu state-nya saja. Amerika Serikat itu 50 state. Itu Belanda itu satu state saja kalah. Jadi kalau Belanda itu tahu. Paling-paling itu, Madura itu. Coba buka kamu di Google Map. Google Map itu kamu buka. Kamu tahu Eropa itu tidak lebih dari Indonesia. Gitu loh. Jadi kita bangga. Kita ini negara besar. Bangga. Tapi kadang-kadang juga nggak bisa bangga. Karena ya kita ini nggak mau meningkat. Ini-ini kita tidak mau. Bukan tidak mampu. Ini beda loh ya. Beda. Kalau saya katakan Indonesia itu. Orang Indonesia ya. Orang Indonesia yang di luar negeri. Mahasiswa Indonesia yang di luar negeri. Pekerja Indonesia yang di luar negeri itu selalu. Boleh dikatakan. Apakah itu di Arab Saudi. Saya tanya. Orang Arab Saudi. Bagaimana Indonesia. Dia itu sampai bilang ya. Sampai bilangnya begini. Saya itu kalau ketemu orang Indonesia. 80% pasti baik. Sampai begitu. 80% itu pasti baik. Saya jatuh. Kalau orang-orang bukan Indonesia. Saya malah takut. Tapi kalau ketemu dengan orang. Nah ini kita berbangga. Bahwa apa. Informasi dari negara lain. Bahwa kita ini adalah termasuk. Ya. Dianulah. Dianggap orang. Kelompok orang-orang bagus. Bukan troublemaker. Gitu ya. Ini ada koneksi. Ruli. Oh ya. Enggak. Iya. Jadi. Itu. Kenapa tadi kok gak lengkap gitu. Kalau dibandingkan Amerika tadi website-nya. Iya benar bro. Jadi saya juga bertanya-tanya dari tadi. Kenapa kok setelah buka yang di Netherlands ini. Masih kurang full. Kalau yang di tadi website-nya di Amerika Serikat. Ada. Ada bagian-bagian yang bisa kita melihat. Apa exchange programnya. Kemudian schooler programnya. Dan sebagainya. Nah tapi kalau mungkin kalau yang di Netherlands ini kita bisa menghubungi gitu ya Prof ya. Ada appointment online-nya gitu. Itu kan ada email ya. Bertanya melalui email juga bisa. Jadi itulah alat komunikasi. Nah tapi kan emang tadi saya katakan. Apakah nanti di Australia juga. Kita juga gak tahu. Di New Zealand apa gitu. Gak tahu juga. New Zealand itu negaranya kecil. Tapi banyak orang Indonesia kesana. Banyak. Karena apa? Kalau kita perhatikan ya. New Zealand itu negara paling aman. Kecuali ya kemarin terjadi tragedi juga. Termasuk Indonesia korbannya ya. Itu ada orang yang ngamuk. Itu ada orang Australia. Orang Australia itu membawa senjata ditembak-tembakan di masjid. Ya itulah itu apa. Hedrit ya. Hedrit ya. Kebencian karena agama. Karena ras. Kenapa kita ini podcast begini. Ini mari kurang. Kita kurangilah rasa-rasa yang. Atau Sarah itu. Apa? Kita ini kok zaman sekarang kok masih bicara Sarah. Kalau mau kita berpikir lebih jauh gitu ya. Kita dulu itu ya. Kita semua ini bisa hidup di dunia ini. Dulu itu lahir dari Adam dan Hawa. Dua orang itu. Adam dan Hawa. Cuma dua orang. Nah lahirlah. Keturunan Adam dan Hawa ya macam-macam. Nah kenapa warnanya berbeda ya. Tergantung tinggal di mana. Kalau tinggalnya di tempat yang panas ya kulitnya jadi hitam ya. Tinggalnya di tempat dingin ya kulitnya agak putih-putih gitu. Nah kita itu Indonesia kan agak ini. Dikatakan panas-panasnya gak panas betul. Tapi kan sudah ya coklat ini. Hasilnya kita ini. Itu gak apa-apa. Nah agama gak berbeda ya gak apa-apa lah. Agama berbeda. Biarin aja. Jadi kita itu jangan dikit-dikit beda agama. Lalu pertemanan dibutus. Hubungan dibutus. Kerjasama dibutus. Nah ini ini. Kita ini gak maju-maju karena dikit-dikit membawa Sarah. Nah Pak ini kan kita itu. Wah ini ini. Jadi maaf Pak Kiyai, Pak Pendeta, Pak Ustadz. Ini kalau mengajarkan Rasulullah itu tidak seperti itu loh. Jadi kalau kita mau kiblat, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu begitu tanpa batasnya. Masih ingat kan dalam kisah-kisah? Nabi kita itu yang disuapin itu orang Yahudi buta lagi. Jadi kakek, tua, buta, agamanya berbeda. Yahudi. Disuapin. Makannya disuapin. Yang mau nyuapin ini seorang Nabi. Seorang Nabi, Raja di Raja. Seorang Raja di Raja. Jadi Nabi itu ditawarin rumah juga-juga gak mau. Kalau kita itu jadi pejabat sedikit saja, apalagi. Tawarin mobil, oh iya lah. Tawarin rumah, iya. Semuanya dia iya. Padahal pekerjaannya belum tentu bagus juga. Nabi Muhammad itu mengurusin umatnya seperti itu. Ditawarin rumah saja tidak. Jadi inilah kalau kita mau membaca seperti contoh yang besar seperti itu. Ya kita ini menjadi umat yang besar. Rumah tahu ya 287 juta manusia. Juta, bukan ribu itu. 280 juta manusia. Dulu ketika saya lahir, kemungkinan Indonesia itu cuma 50 juta. 60 jutaan. Pak Suraman lain tahun 50-an. Jadi lebih tua dari orang tuamu, bapakmu. Mungkin bapakmu itu murid saya. Bapakmu lulus tahun berapa? SPG. Bapak saya itu kelahiran tahun 50, Prof. Oh, berarti lulus SPG-nya saya belum jadi guru SPG. Bisa saja itu. Ya sudah. Soalnya bapak sudah pensiun lama. Oh, ya. Saya itu kan ya guru SPG mulai 75. 75 sampai tahun 90 lah. SPG bubar saya pindah ke UT. Gitu loh. SPG bubar pindah ke UT-nya nggak apa-apa. Dari ngurusi guru ke ngurusi guru lagi. Jadi jelek-jelek Pak Suraman ini ngurusi pendidikan seumur hidup. Pertama jadi gurunya SPG, ya guru SPG, ya gurunya guru kan. Saatnya sampai di UT, UT itu saya ngurusi FKIP. Itu fakultas keguruan. Ngurusi guru. Jabatan saya terakhir memang asisten direktur Pasca Sarjana. Tapi ya nggak apa-apa. Itu ada yang guru juga. Ada fakultas ke FKIP-nya juga ada. Tapi semua fakultas kalau sudah di situ. Tapi ya itu tadi kita itu makin luas. Dunia ini makin luas. Ini dari saya lahir itu sekitar 50-60 juta. Sekarang itu 287 juta. Nah ini kalau dihitung dari umur saya ini kan hampir 70. Hampir 70. Ya ya pantas gitu loh. Nah pantas. Jadi ini apa. Pantas bapak. Tapi makin banyak manusia itu makin banyak urusannya. Makin banyak urusannya. Jadi kita itu juga harus hati-hati. Zaman saya tidak sama dengan zamanmu. Zaman saya ini atau zamanmu yang sekarang ini. Itu lebih jaman internet. Zaman internet. Apakah itu untung? Ya kadang-kadang untung, kadang-kadang nggak. Bagi yang bisa memanfaatkan dengan baik itu adalah anugerah. Bagi yang tidak itu seperti bumerang. Banyak kan anak itu karena terlalu banyak pegang HP. Anak kecil pegang HP. Ya memang nggak ngerti. HP itu memancarkan energi yang tinggi. Jadi kalau terlalu lama kita dekat dengan HP. Badan kita itu mendapatkan energi yang sebenarnya yang nggak kita perlukan. Karena kadang-kadang muncul penyakit-penyakit baru. Kanker-kanker baru. Ya karena badan kita nggak kuat. Menjadi lemah gitu ya Prof ya. Itu kan ada yang sampai ketagihan. Sampai ketagihan game. Iya kan? Fanatik gitu ya Prof. Adik. Jadi adik. Jadi orang ketagihan itu ya sama dengan orang kopi. Itu kan juga ada racunnya dikit. Nah itu ada racunnya di ganja. Itu ada racunnya juga. Nah orang yang sudah menikmati rasa ganja. Aduh kalau nggak makan ganja. Lalu ganja ini ya sementara ini. Sementara ini nggak tahu nanti ya. Sementara ini di Indonesia itu tidak memperkulihkan ganja. Karena ganja itu bisa menimbulkan ini. Fatah Morgana ini. Jadi orang-orang bisa fly. Bisa fly. Nah ini di Amerika Serikat gimana? Ya Amerika Serikat itu kalau nggak salah ada sekitar sudah 20 lebih state. Yang menggratiskan. Boleh. Jadi ganja itu diperkulihkan. Ya tapi ya saya begini tidak berarti Indonesia ikut-ikutan. Karena apa? Menggunakan ganja itu nggak baik juga. Jadi jujur saja. Kalau kita mau jujur. Dengan ada hati nurani gitu ya. Hati nurani ya. Yang sudah memakai ganja. Itu berbeda. Dengan yang tidak memakai. Orang yang sudah memakai itu sebetulnya memakainya ganja. Itu asalnya semacam ubat penolong pada waktu kesakitan. Gitu loh. Jadi opium, ganju itu opa yang dikatakan drag-drag sekarang. Itu sebetulnya pada waktu dokter mau melakukan pengobatan. Dan orang ini sudah kakingnya patah ini, patah ini, patah. Dia itu kesakitan. Nah supaya ini bisa survive, diberilah obat itu. Morbin. Drag itu. Jadi ini pertolongan emergensi asalnya. Tapi kalau digunakan sedikit, orang menikmati hanya fly tadi. Nah fly tadi kalau kebiasaan, ya sudah. Hancur. Jadi otaknya ini sudah rusak. Kalau mahasiswa sudah memakai itu, sudah. Jangan harapkan menjadi the best. Walaupun asalnya itu anak pinter. Itu akan menjadi, nggak mau lagi belajar. Enak menikmati semacam. Jadi inilah rule, atau sudah daerah-saudara semua. Jadi kita ini hidup di negara maju, di negara berkembang. Sekarang ini nggak ada batas. Jujur saja tidak ada batas negara. Karena apa? Rule dengan handphone-nya sekarang saja, dengan HP-nya, dengan komputer-nya. Sekarang ngomong-ngomong langsung dengan Amerika Serikat. Saya ini, Amerika Serikat. Tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Jadi seperti anak saya, ya sudah, kamu perlu apa. Jadi tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Oleh karena itu, kita kalau mau cari informasi mengenai beasiswa, juga pekerjaan-pekerjaan di luar negeri itu sangat mudah sekali. Ya Prof, ya. Karena sekarang kan memang sudah tidak ada lagi jarak. Di antara kita, internet juga semakin memudahkan kita, dunia digital juga. Kita coba lihat yang Australia ya, Prof. Bentar lagi ya. Australia. Didin, coba Australia, Didin. Tadi kan kita sudah melihat yang di Amerika Serikat. Jadi nggak apa-apa. Jadi kita itu memang dengan fasilitas seperti ini. Jadi kita malah diuntungkan, ya. Diuntungkan itu memudahkan. Kita itu dengan mudahnya mau baru saja Belanda. Sekarang ke Australia. Padahal tidak mau ngomong-ngomongan Amerika dengan Kamal ini. Indonesia dengan Indonesia yang ada di Kamal ini. Kamu kan ada di Kamal ya? Ya di Kamal. Saya di Sumene, Prof. Sekarang ada di Sumene? Lagi di Sumene. Oh ya, ya. Nah coba. Ini Didin aja baru pulang dari Malang. Jadi sudah tidak ada jarak. Kemarin itu waktu saya podcast, podcast dengan Pak Suarso, mengenai wayang. Jadi podcast mengenai wayang. Itu Didin itu ada di Malang. Didin ada di Malang. Dia menggunakan komputernya. Dia pakai paket bisnis lah. Harus paket bisnis untuk streaming. Ngurusin streaming itu harus paket bisnis. Maksudnya komunikasi seperti ini. Kita lihat ini. Australia seperti ini. Apalagi ini. Silahkan. Ini about us. Dimana Amerika ini. Australia. Indonesia-Australia ini. Ini ternyata hubungannya bagus sekali. Ini sangat bagus sekali ya, Prof. Yang lebih. Iya. Jadi ini kan bagus sama dengan Amerika Serikat tadi kan. Sama dengan Amerika Serikat. Jadi kesempatan-kesempatan di depan kita. Mau kerja sana ekonomi. Mau cari infrastruktur. Mau kerja. Cari pekerjaan itu gampang. Nah cuma kadang-kadang kan ada syarat. Paling sedikit wasa Inggris kan gitu. Setelah itu apa? License. License. Karena itu kalau di Indonesia itu ada bengkel-bengkel kerja. License internasional. Itu yang penting. Nah ini ada seperti education juga. Study in Australia. Iya. Coba itu di klik. Coba di klik. Nah. Apa saja yang keluar. Oh videonya keluar gak apa-apa. Ya ini apa ya? Oh ini. Jadi buat semuanya yang pengen tahu mengenai belajar di Australia. Ini bisa ada di sini. Ada linknya ini, Prof. Iya. Wah ini sudah keluar semua ya. Ini sudah mulai mata kuliah apa. Institusinya apa. Cari scholarship juga ada ya. Kurang apa sih. Kita cemuda-modanya klik. Kalau pulsanya seringkali dihabiskan untuk YouTube-YouTube yang sebetulnya gak anu saja. Ya kita boleh lah. Nyetel-nyetel YouTube-YouTube. Tapi kalau kita itu yang utama itu ingin cari pekerjaan. Nanti di sekolah. Itu ngapainnya gitu. Kalau saya menyarankan ini saudara-saudara semua ya. Yang ekonominya pas-pasan ya. Ekonominya pas-pasan. Kita itu rata-rata pas-pasan. Itu carilah diploma ke luar negeri. Diploma ke luar negeri. Gak perlu harus bachelor. Diploma. Itu dimana yang gak apa-apa. Dicarilah di Australia. Di New Zealand. Yang dekat ya. Karena nanti kalau naik tiket pesawat juga gak mahal-mahal gitu. Tapi jangan menghitung-hitungnya. Jangan menghitung mahal atau tidak mahal. Hitunglah kesempatannya. Jadi kalau misalnya itu ada diadanya di Amerika ya ambil aja. Itu cuma apa. Itu bagian bedanya. Dekatnya mahal Pak. Tidak ada kata mahal. Nanti kalau sudah masuk itu balik lagi. Uangnya balik lagi. Itu kerja satu bulan aja uangnya sudah balik. Ini boleh nih Prof. Nanti setelah ini di-share. Sistem pendidikan kan ada. Sistem pendidikan ada. Biasiswa. Magang juga ada ya Prof ya. Ini. Jadi mau magang itu ada. Jadi tidak perlu kuliah. Magang itu misalnya saja ya. Bekerja dan liburan juga ada. Iya. Iya. Kursus Bahasa Inggris juga ada. Mau ke Australia sambil kursus. Nah ini boleh nih Prof. Nanti mungkin di link di Youtube. Nanti di describe-nya boleh disertakan link-link yang tadi kita sudah cari. Biar teman-teman juga semuanya lebih mudah untuk nge-kliknya di Youtube-nya. Kalau nanti kita buat tambahan lah. Jadi saya buat video, klip video. Jadi mulai dari hanya Australia saja. Nanti hanya New Zealand saja. Hanya Amerika saja boleh kita buat video, klip, 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 klip kosong. Tapi ya pendek-pendek atau apa. Ya paling lama berapalah seperempat jam gitu. Seperempat jam itu sudah termasuk bisa mencari apa tadi. Biasiswa, mencari sponsor. Itu ada sponsor-sponsor juga kadang-kadang. Ada yang membiayai. Ada yang membiayai gitu. Siapa yang membiaya? Ya kita nggak tahu. Kita itu nggak tahu. Kadang-kadang negara lain itu ada banyak orang kaya. Di dunia ini banyak orang kaya. Termasuk di Indonesia. Di Indonesia itu banyak orang yang ingin saya mau amal jariah. Ini daripada uang saya yang nganggur. Ini saya mau berangkatkan sampai lulus. Dan itu bagus. Memberangkatkan satu orang sampai lulus. Kemana ya sudah. Mau ke Australia. Mau ke Yaman. Mau ke Oman. Mau ke Sudan. Mau ke Mesir. Mau ke Belanda. Mau ke Inggris. Mau ke Amerika. Kalau orang India ini saya buka tip and trick. Orang India itu kompak. Orang India kompak. Kenapa orang Indonesia tidak mengambil yang baik-baik dari yang lain? Orang India itu mau membantu saudaranya yang di India. Supaya berangkat ke Amerika. Gitu loh. Dari India berangkat ke Amerika. Ya pertama dibantu. Dibantu paling nggak ya tiga tahun pertama. Gitu loh. Tiga tahun pertama itu. Kenapa harus dibantu ya. Pertama berangkat ya mungkin perlu bantuan tiket pesawat. Atau apa gitu ya. Kalau tiket pesawat. Kalau dibantu kan nggak mahal itu. Tiket pesawat itu sebetulnya kalau dihitung dari US Dollar itu. One flight itu nggak terlalu mahal. Kalau itu cuma kerja satu minggu aja cukup lah. Untuk pesawat itu ya. Kerja satu minggu itu cukup untuk membiayai pesawat di Amerika. Tapi kerjanya di Amerika. Itu bisa. Jadi seringkali saudara, kakak. Sudah lah tiketnya saya yang kamu berangkat ke Amerika. Tiket saya belikan dari. Ini bisa. Jadi Amerika Jawa. Langsung dicoret. Jadi pilihan itu langsung dicoret. Jangan gitu. Jadi pilihan itu dibuka saja dulu sambil berdoa. Sambil berdoa. Kita kan nggak tahu takdir kita itu yang terbaik di mana. Ya. Yang baik ya di Madura saja Pak. Itu bukan yang tidak. Kadang-kadang baik tapi bukan yang terbaik. Kadang-kadang baik tapi bukan yang terbaik. Loh Pak ini Amerika, ini Belanda, ini. Wah itu kan banyak maksiatnya Pak ya. Istilah maksiat tidak. Maksiat itu tergantung manusianya sendiri. Nggak usah jauh ke luar negeri. Di Indonesia saja kalau mau maksiat itu banyak. Kalau mau pergi maksiat itu juga banyak. Jadi kalau kita mau melakukan maksiat itu kan berbuat yang tidak baik ya. Mungkin ada saudara kita yang tidak mengerti kata maksiat. Maksiat itu berbuat yang tidak baik. Melanggar hukum. Melanggar hukum. Baik itu hukum Tuhan maupun itu hukum negara. Maupun itu budaya. Mungkin kalau ya mohon maaf ya kita mengganggu istrinya orang. Itu yang nggak benar juga. Yang tewek ganggu suaminya orang. Itu kan nggak benar juga ya. Dan itu bisa terjadi. Itu terjadi di luar negeri itu hal-hal seperti itu terjadi. Dan itu nggak bagus. Dan itu ya terjadi kasus. Kasus-kasus hubungan manusia dengan manusia jadi nggak baik. Hubungan manusia dengan manusia nggak baik. Jadi bisa terjadi pembunuhan. Kalau di Amerika bisa penembakan. Yang nembak nggak kelihatan. Tahu-tahu mati. Matinya pun nggak tahu. Di mana disembunyikan. Ketamunya setelah sekian minggu kemudian. Nah itu gimana itu? Itu karena kadang-kadang melakukan perbuatan yang nggak benar tadi. Kalau saya sederhana. Ya itu lah dikatakan melanggar hukum. Melanggar hukum itu tidak hanya di luar negeri. Di Indonesia pun itu banyak juga terjadi. Misalnya saja, apakah kalau pergi ke umroh atau bahasa yang juga melihat itu banyak copet juga. Di umroh itu banyak copet juga. Jadi sebetulnya ada orang yang berangkat itu ke tanah suci. Itu ada niatan tersembunyi juga. Jadi kita itu ya mohon maaf ini. Ini termasuk dipodkaskan karena ada saudara-saudara di tempat kita di dunia luar itu. Terjadi seperti itu. Jadi pakaiannya memang sama-sama putih-putih juga. Pakaiannya sama. Tapi ya itu kadang-kadang kita nggak sukanya. Itu tadi ternyata ya itu. Iya. Jadi kalau bisa diselingi, Din. Bisa diselingi atau apa. Musik atau apa gitu, Din. Kita coba tengok website yang lain. Sepertinya kan banyak negara-negara lain juga ya Prof. Iya. Coba sekarang. Silahkan. Coba kita Korea Selatan Prof. Biasanya kan anak-anak muda saat itu biasanya ingin sekali untuk bekerja atau hidup juga di Korea Selatan. Biasanya anak-anak muda lagi pada booming-boomingnya ini untuk kuliah di Korea Selatan nih Prof. Iya. Nggak apa-apa. Kita ini buminya Tuhan ya. Jadi kita harus menyampaikan kepada saudara-saudara kita ini. Kita ini boleh sekolah, mau bekerja, mau hidup. Itu boleh. Terus. Wah ini lumayan lengkap ini. Nanti kalau kita nanti kalau kecandol cewek sana gimana, ya boleh-boleh saja. Ini kan buminya Tuhan. Ini buminya Tuhan ya. Ya ini tidak ada salahnya juga. Kita itu menikah dengan bukan sesama Indonesia itu boleh-boleh saja. Jadi ya sudah. Memang ada perbedaan budaya lah. Itu harus dihitung. Itu harus dihitung. Perbedaan budaya itu kadang-kadang membuat shock juga. Jadi kalau suami berbeda bangsa, beda budaya, itu memang ada shock juga. Tapi kalau bisa menyelesaikan ya terserah. Itu pilihan. Jadi saya... Ya silahkan. Ini sepertinya sudah lumayan lengkap ini Prof. Jadi ada formulir permohonan visa juga? Ada ya. Ada formulir permohonan visa. Tadi sepertinya ada announcement juga. Berbagai announcement. Wah di sini ada aplikasinya juga ya. Jadi buat yang... Untuk yang mau pergi ke Korea Selatan ada aplikasi permohonan visanya juga. Ada konsulatan visanya itu. Ya ada announcement-annon semennya di sini. Bagi yang mau ke Korea Selatan pada saat pandemi seperti ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan ini Prof. Ini ada pengumuman-pengumumannya. Ini lumayan sangat lengkap ya untuk bagaimana... Justru ini kan kita tidak tahu kalau kita tidak membuka website-nya kan. Ya benar sekali Prof. Ini yang saya syaratkan kepada saudara-saudara semua. Bapak, ibu, kakek, nenek, adik-adik, cucu-cucu saya ya juga. Ini buka websitenya. Jangan ini... Dikit-dikit mutak pulsa kepada ayah ibu. Wah ini sudah habis. Baru dua hari sudah habis. Ya dipakai YouTube-an terus. Habis lah. Tapi coba browsing-browsing ini dilakukan. Kenapa? Di situ banyak pendidikannya. Banyak kesempatan. Kalau nggak buka tadi kan nggak. Gimana cara mencari pasporan visa ke Korea? Ternyata tinggal ngeklik saja. Tinggal ngeklik. Dikklik itu tinggal ngisi. Itu yang namanya mengisi visa online. Mendaftarkan. Untuk keperluan apa. Oh saya mau untuk sekolah. Oh saya mau untuk jalan-jalan. Boleh. Untuk travel itu boleh. Jadi masuk ke Korea itu sebagai traveler. Itu apakah nanti suatu ketika muncul juga visa on arrival. Suatu ketika juga bisa. Itu ada negara-negara sampai untuk mendapatkan devisa. Itu dari travel ini. Jadi makin banyak pengunjung turis-turis datang ke negara itu. Dari situlah rezekinya makin banyak income negara itu. Banyak negara-negara yang tergantung kepada turis. Banyak yang tergantung turis. Banyak restoran tergantung turis. Hotel tergantung pada turis. Kalau nggak ada turis, hotelnya kosong. Kalau hotelnya kosong, nggak ada untuk bayar pegawainya. Kalau gimana? Hotelnya tutup. Nah inilah peran-peran seperti ini. Jangan menganggap bahwa hanya sekolah. Enggak. Sekolah itu sebagai daripada kehidupan. Kerja itu sebagai kehidupan. Termasuk turis. Kenapa ya? Turisme itu harus digalakkan di Indonesia ini. Iya. Oke. Tadi kita sudah melihat Korea Selatan ya Prof ya? Iya, iya. Oke, kita mau lihat negara apa lagi nih Prof? Kita coba ini mungkin kita ada selingan dulu atau gimana ini. Din bisa diselingin nanti Din. Apa kiriman klip saya itu juga bisa dipakai itu. Itu saya dikirimin dari murid saya. Murid saya SPG tahun 1982. Wah ini ada selingan ini. Ini nih Prof ya. Wah ini Bahasa Madura ini Prof. Nah ini kan saya rindu. Bayangkan. Dia lulus tahun 1982. Tapi tahun-tahun itu Lasur Ahmad sudah mulai. Kotaknya sudah dikirin. Jadi kasihan. Murid-murid saya sering menganggung. Saya tinggalkan juga. Karena saya sering bernataran. Ini seperti acara-acara pernikahan. Iya. Karena memang ini paduan suara ya. Kalau saya ngara paduan suara ini. Musik ini kalau band ini. Ini ada di bangkalan ya. Dulu dari rumah saya. Rumah saya dengan rumahnya Mupi gak jauh. Jalan kaki aja namanya gitu. Jadi guru dengan murid itu. Jadi saya tinggal di daerah Jawa. Kalau jalan itu Cokro Aminoto. Ini juga di jalan Cokro Aminoto. Jadi ini grup bandnya itu sampai sekarang ini berjalan. Grup bandnya itu sampai sekarang berjalan. Bahkan ada usulan bagiannya live musik. Ada yang menawarkan live musik. Tapi saya jangan gitu apa merepotkan. Kalau saya tidak mau merepotkan. Saya hanya memilihkan potongan-potongan saja. Sampai jumpa di sana. Wah, keren sekali Ya, 1982 itu kalau anggaplah itu 18 tahun ya lulus ya Jadi, 1982 itu kayak 18 juga 18 tahun tambah 18 ya 36, itu tambah 21 36 tambah 21 berapa? 57 kan? Ya, kira-kira 2 tahun lagi pensiun Jadi, kira-kira itu 2 tahun lagi pensiun Jadi, ini ya enggak apa-apa lah Jadi, enggak apa-apa lah Ini ada selingan bagi saya adalah pengubat rindu juga Pengubat rindu juga Karena memang enggak apa ya Kita itu podcast begini Ini kadang-kadang enggak perlu diselingi Benar, Prof Ya, tidak merasa bosan gitu ya, Prof Iya Jadi, siapa Ini saya senang karena interaktif Interaktif Jadi, memang ini yang kita tunggu-tunggu itu yang begini Kenapa? Ya, kenyataannya itu dalam bitu-bitu Kita harus mencari sendiri Jadi, tidak perlu menyalahkan dosennya Tidak perlu menyalahkan gurunya Tidak perlu menyalahkan orang tuanya Orang tuanya sudah capek-capek mencarikan rezeki untuk anak-anaknya Anak-anaknya menyengkolahkan Mereka kuliah dan seterusnya Terus sekarang cari kerjaan bagaimana ini? Cari kerjaan tidak harus di Indonesia Jadi, kembali lagi Zaman sekarang ini Cari pekerjaan tidak harus Apakah boleh? Ya, boleh Kalau itu pilihanmu Tapi kan kamu harus sadar Dengan kemampuan Apa? Negara seperti ini Jadi, kalau kita mendapatkan gaji satu bulan 4 juta Ya, harus-harus diterima Rupa 4 juta itu Kalau saya untuk bensin saya saja Kalau bisa pulang pergi, pulang melayang Kalau kamu hitung pakai mobil Ya, kalau pakai Bagaimana kalau pakai sepeda motor Bagaimana kalau pakai kendaraan umum Jadi, kita itu cara berpikir itu kan bisa anu ya Pokoknya istilah pamer itu Ya, hilang Kalau kadang-kadang bukel Orang bilang itu apa? Ya, biarkan saja Karena kita hidup itu sebetulnya Kita hidup itu tidak mencari pujian Kita hidup itu kalau bisa banyak membantu orang lain Jadi, kalau mau dinilai kehidupan seseorang itu adalah Orang yang banyak berjasa Kepada orang lain Siapa? Ya, tentu yang orang yang paling banyak berjasa Mesti presiden Presiden itu mengarahkan Kalau Pak Jokowi sekarang itu mengarahkan 287 juta Ini 287 juta ini makmur enggak? Ya, ini sukses enggak Jadi, yang seperti ini Antara bangga dengan tidak bangga itu seperti ini Kalau kita mengukur Ya, kalian tidak yang namanya guru Murid-muridnya harus sukses Dosen murid-muridnya harus sukses Rektor mahasiswanya harus sukses Supaya sukses Ya, dikatakan sukses itu hanya sekedar lulus Ya, jadi ini Jadi, anak murid kita Keturunan kita Saudara kita Keluarga kita Tetangga kita Sebahasa setanah Sebetulnya kita ini Satu dunia itu sesaudara Kalau mau berpikir global Kita ini sesaudara Berkali-kali kita ini anak keturunan Adam dan Jadi, kita itu beda warna kumit itu enggak apa-apa Beda negara saja kok dijadikan masalah Jadi, enggak apa-apa Jadi, Rune nanti tinggal dia di Korea Selatan Enggak apa-apa Podcast dari Korea Selatan Enggak apa-apa Teman saya ini Teman saya ini lagi di Amsterdam Ini mengirimkan foto Mengirimkan video Ini saya dari Lantai 5 Kalau enggak saya, saya lihat Ini kelihatannya lantai 5 atau lantai 7 Di Amsterdam Ini ngawal anaknya Siapa yang tidak berbahagia Seorang bapak, ibu Ngawal anaknya Kalau dibandingkan dengan Maaf, maaf Kalau kita dibandingkan nilai uang Bukan tandingannya Bukan tandingannya Sama kalah, kalah semua Sama durang Kalah Dengan gajinya Yang satu orang Umurnya 26 tahun Sudah 4 tahun Sudah 4 tahun Bekerja di perusahaan Amerika Serikat Dengan gaji sangat tinggi Nah, apakah Enggak apa-apa Sekolahnya cuma diploma Nah, enggak perlu baca Tadi manganya ini Saudara-saudara semua Bapak-bapak, ibu-ibu Pak dosen Pak profesor Jangan memocok-mojokkan Ini harus Harus ini Iya Harus itu Kita ini nyumbang Ngapak Gitu loh Jadi, kalau keadaan orang tuanya Keadaan negara kita ini Keterbatasan dana Kalau kita memaksa itu Harus dokter semua Ya, ya kapan dokternya Kapan masternya Kapan bachelornya Nah, ini kalau sementara ini Kita mulai dulu Enggak apa-apalah diploma Sambil di Bulma Melanjutkan kuliah lagi Boleh Setelah dapat baca Melanjutkan ke master Boleh Karena tidak lama ada Kita belajar itu Seumur hidup Seumur hidup Ya Pak Surawan Beruntung sampai PSG Itu kan gratis lagi Gratisnya karena Diberi pemerintah Indonesia Jadi Kalau enggak dibiaya Pemerintah Indonesia Uang dari mana Dulu orang tua saya aja Miskin sekali Untuk beli buku tulis Enggak mampu Untuk kuang kuliah itu Bondoneka Kuliah di IKIP Surabaya Itu Bondoneka Akhirnya dapat tulis juga Tahun 74 itu Bachelor of Arts Jadi dulu ada Surahman timnya PBA Bachelor of Arts Ada jelusan Fisika Ternyata itulah yang Dibawa ke Amerika Serikat Itu Bachelor of Arts Coba Apalagi kira-kira Ruli Yang perlu disampaikan Oke Kita coba Satu kali lagi Untuk melihat Negara lain Mungkin Prof Ya boleh Coba Jepang Prof Biasanya kan Banyak yang mencari Jepang Satu lagi Kita mencari Yang Jepang Coba Dicari Jepang Jepang Jakarta Karena kan kita Sedang ingin Mencari Apa Bagaimana sih Cara apply-nya Kemudian Informasi-informasi Lainnya Iya Selain itu Harus di Kalau kita ke Jepang Itu harus Bahasa Jepang Jadi Laisen-laisen Itu Laisen-laisen Itu ada Sekolah Bahasa Jepang Dari bahasanya dulu Bahasanya ada Keterampilannya ada Saya malah punya Ponakan Ponakan itu Mau ke Jepang Tapi untuk ke Jepang Tidak sembarangan Untuk ke Jepang Itu Kalau Mau berangkat Itu harus ada Jaminan Keuangan Coba Dilihat Nah ini Ada Information Gitu ya Ada Informasinya Kebudayaan Pendidikan Oke Lengkap sekali Ini Prof Ini kita Coba Lihat Oh ini Ini Announcement Announcementnya Iya Informasi-informasinya Informasi pendidikannya Study in Japan Juga Iya Oke Proses pembuatan Visa Juga ada Di sini Prof Kebijakan-kebijakan Untuk penerbitan Visa juga Gitu ya Oke Selain itu Yang perlu saya ingatkan Pada saudara-saudara Semuanya Jadi Boleh program Apapun Boleh Tapi Lihatlah Di belakangnya Itu apa Yang diminta Jadi Jangan-jangan Kalau mau Berangkat ke Jepang Itu Itu harus ada Apa Lulus Keterampilan Ini Lulus Keterampilan Ini Punya Kemampuan Bahasa Mungkin Biasanya Selain Bahasa Itu harus ada Kemampuan Keuangan Jadi Kalau Enggak Keuangan Enggak Berangkat Enggak Berangkat Jadi Inilah yang Saya anggap Mengerikan Mengerikan Apa Kasian Saudara-saudara Semua Semangatnya Mau ke Jepang Semangatnya Mau ke Jerman Semangatnya Mau ke Anu Ternyata Bahasa Tidak tercapai Persyaratan Tidak tercapai Akhirnya Prustasi Bisa Prustasi Padahal Kita hidup itu Tidak boleh Prustasi Kita hidup itu Tidak boleh Prustasi Bagaimana Menghidup Baca Tapi Biasanya Kalau Kalau Saya Searching Searching Itu Kalau Kalau Yang di Korea Selatan Biasanya Menyediakan Biasiswa Juga Yang Sekaligus Kelas Bahasa Jadi Kalau Biasanya Master Degree Itu Dua Tahun Tapi Ditambah Satu Tahun Lagi Prof Biasanya Untuk Kelas Bahasa Biasanya Ada Biasiswa Yang Menyediakan Kelas Bahasa Juga Seperti Itu Jadi Pinter-pinternya Nanti Teman-teman Semuanya Untuk Mencari Informasi Gitu Prof Iya Iya Jadi Tidak Apa-apa Seperti Ini Kita Harus Mencari Yang Lengkap Seperti Itu Selain Lengkap Itu Kita Harus Mencari Informasi Lebih Lanjut Gimana Nanti Ketika Keberangkatan Untuk Berangkat Itu Apa Sarannya Jadi Ya Kadang-kadang Tersembunyi Faktor-faktor Itu Tersembunyi Supaya Tidak Ada Yang Tersembunyi Makanya Itu Harus Tanya Kepada Penyelenggara Penyelenggara Kursus Atau Sekolah Atau Apa Namanya Itu Karena Kalau Di Jepang Itu Kalau Di Surabaya Itu Ada Kursus Kursus Nah Penyelenggara Saya Itu Sudah Berapa Tahun Empat Tahun Enggak Lima Tahun Tapi Belum Berangkat Juga Belum Berangkat Juga Itu Kalau Sedang Melakukan Usaha Kita Itu Ingin Ke Jepang Tapi Tidak Berangkat Ke Jepang Kalau Mau Berpikir Yang Lebih Sederhana Mungkin Tuhan Belum Mengendaki Jadi Yang Sederhana Itu Keberangkatan Ditunda Ini Ada Gunanya Kita Manusia Itu Tidak Tahu Itu Kan Sering Terjadi Itu Ada Kisah Dulu Kisah Yang Gak Bagus Sih Saja Tahun Berapa Sembilan Tujuh Atau Apa Itu Ada Operasi Jantung Operasinya Dari Amerika Orang Amerika Datang Ke Indonesia Memang Di Houston Di Texas Memang Jagoan Jantung Jagoan Jantung Jadi Operasi Jantung Itu Ngantri Seperti Seperti Mesin Saja Ada Orang Ada Orang Itu Mau Berangkat Terlambat Karena Apa Terlambat Tapi Justru Masih Hidup Temannya Yang Tidak Terlambat Sudah Mati Kenapa Operasinya Gagal Jadi Kasus Kasus Seperti Itu Bisa Terjadi Kadang Kadang Kita Ingin Naik Taksi Karena Sesuatu Hal Ketinggalan Uang Kita Ketinggalan Terpasang Pulang Lagi Ke Rumah Balik Lagi Taksinya Sudah Berangkat Setelah Itu Kita Dengar Lagi Misalnya Ini Kisah Kisahan Saja Panoram Sandiwara Ternyata Kita Dengar Taksi Yang Berangkat Yang Terlambat Terjadi Tabrakat Itu Alhamdulillah Saya Terlambat Sama Dengan Kisah Kisah Kehidupan Jadi Kalau Saya Pikir Kaya Pernah Mestinya Berangkat Ke Amerika Itu Tahun 1984 1984 Namanya Ohio State University Universitas Pun Saya Sudah Dapat Ternyata Keberangkatan Saya Ditunda Keberangkatan Saya Sudah Di Depan Mata Itu Tidak Tau Kalau Saya Setelah Setelah Ya Allah Tidak Mengendai Walaupun Semuanya Sudah Ada Allah Tidak Mengendai Ternyata Memilikkan Kita Yang Lebih Baik Gitu Jadi Cara Cara Pandang Kepikir Kepada Sudara Sudara Semua Kalau Punya Cita-cita Lalu Saya Anak Saya Ini Kesana Kok Enggak Berhasil Menyalahkan Sana Menyalahkan Sini Kalau Bisa Jangan Sampai Memperluas Permasalahan Kalau Bisa Agak Sabar Sedikit Kenapa Kenyataannya Kita Hidup Ada Yang Ngatur Hidup Ada Yang Ngatur Hidup Ada Yang Maha Kuasa Kalau Kita Tuhan Allah Kalau Tuhan Yang Mengatur Hidup Tuhan Memilihkan Yang Lain Ternyata Tuhan Memilihkan Yang Lain Mau Seperti Ruli Ini Inginnya Mau berangkat Januari Prof Saya Inginnya Belum Tentu Jukan Berangkat Januari Atau Maret Atau Jangan Rencananya Cuma Ke Korea Malah Ke Taiban Kita Gak Tahu Rezeki Itu Di Tangan Tuhan Yang Tuhan Bahkan Nasib Baik Nasib Buruk Kita Itu Juga Gak Tahu Saya Sendiri Dulu Waktu Kecil Waktu Kecil Kecil Saya Tanya Dalam Bahasa Jawa Itu Tanyanya Begini Panggilannya Orang Jawa Panggilannya Kepada Cucunya Anak Amin Kamu Besok Itu Kalau Besar Jadi Apa Mau Jadi Apa Jawa Mau Jadi Dalam Jadi Jalan Jadi Bukan Jadi guru Bukan Jadi profesor Bukan Jadi dosen Mau ke luar negeri Boro-boro Mikirin yang luar negeri Gak kepikir Nah Itulah Apa Pisah kehidupan itu Bisa seperti itu Bisa seperti itu Bahwa Kita itu Tidak Tidak Tahu Bahwa Orang itu Yang kira-kira Kelihatannya Biasa-biasa Itu Nanti Bisa saja Hidupnya Lebih baik Gitu Karena itu Tidak boleh Kita menghina Kamu Males Kapan Sukses Bisa Jadi Melihat orang lain Kelihatannya Belajarnya Biasa-biasa Jadi Kamu ini Belajarnya Kurang biar Makanya Mulainmu jelek dulu Sudah menjelekkan Kadang-kadang Ada orang Yang gak mikirin Gak mikirin Nilai Tapi dialah yang sukses Banyak orang-orang Sukses dunia itu Sekolahnya Biasa-biasa Saja Jadi Siapa-apa Ibu-ibu Kakek Kakek Nenek Semuanya Sebangsa Setanah air Yang sedang Mengikuti ini Mengikuti podcast Sekarang ini Mari kita Mengajarkan Pada anak-anak kita Tidak Tidak meremehkan Orang lain Tidak meremeh Dan menganggap Rendah Apapun Yang kita lihat Apapun yang kita lihat Apakah itu Keliatannya Lebih miskin Apakah Lebih males Ya sudah lah Banyak lah Yang kita lihat Wah Kalau sudah begini Sudah tipis Iya Saat itu Mungkin Dia itu lagi Pikirannya Kusut Ya Pikirannya Kusut Tidak ada Semangat Tapi pada suatu Sekat Kalau Tuhan Mengendaki Anak yang tadinya Malas itu Bisa Mendengarkan podcast Seperti ini Ya Bisa ada Loh Ini ternyata Anak yang dulu Apa Tidak sekolah Tiga bulan Jadi saya dulu Itu pernah Tidak sekolah Tiga bulan Kenapa Takut masuk sekolah Karena Kenapa Takut Tidak punya Buku tulis Kenapa Tidak punya Buku tulis Karena orang tua Tidak mampu Membelikan Buku tulis Jadi Yang malesnya Seperti ini Bisa sukses Seperti itu Karena itu Tidak boleh Menganggap Remeh Termasuk guru Menganggap Remeh Muridnya Jadi Kalau ada Murid nilainya Jelek Jangan dimaki-maki Jangan Dijelek-jelekan Yang kalau Perlu didekati Ada apa Sayang Ada apa Anakku Kamu ada Masalah ya Di keluarga Muya Jadi itu Yang namanya Bimbingan Counseling Sekarang itu Ada Bimbingan Apa Apa Bahasa Indonesia Bimbingan Apa ya Dulu BP Apa BP itu Apa Saya itu Juga lupa Bahasa Indonesia Juga lupa Dulu itu Ada guru Yang tugasnya itu Memberi Nasihat kepada Murid-muridnya Oh BK Prof Bimbingan Counseling Bimbingan Counseling Iya BCA Bimbingan Counseling Yaitu Perlunya Guru itu Begitu Jadi pernah juga Anak saya itu Yang paling kecil itu Dari Amerika Pindah ke Indonesia Bayangkan Guru-guru Indonesia Tidak ada yang Bahasa Inggris Dia sendiri Tidak bisa Bahasa Indonesia Waduh Capek Anak saya Kalau sudah Jam 10 Sakit perut Kenapa Sakit perut Saya ngerti Karena gak ngerti Gurunya ngomong apa Gurunya Karena bisa aja Cuma Bahasa Indonesia Jadi Masalah-masalah Sepertinya Ini akan bisa diatasi Kalau kita itu Ya Apa ya Lebih Pelan-pelan Membuat pikirnya Itu Mengayomi Lebih Mengayomi Kepada Anak-anak Anak-anak kita Keturunan kita Bangsa kita Sudara-sudara kita ini Sudara-sudara kita ini Bukan hanya di Indonesia Tetapi di seluruh dunia Jadi kalau kita itu Mau kontak-kontakan Luli Kamu juga bisa Nanti chatting itu Dengan Orang-orang Indonesia Yang sudah sukses Di Belanda Misalnya Saya gak tahu Nanti Apa Mau gak memberikan Alamat Karena kadang-kadang Kita itu diberi alamat Dibocorkan kepada Orang lain Orang lain itu Tidak selalu Tidak selalu Apa Apa Baik juga Ruli Saya kira ini Sudah Sudah Oke Perang Oke Perang Ini Waktu yang bagus Sekali Dan namun Saya terima kasih Ruli mau juga Menyebatkan hari Minggu Pak Surahman ini Senang juga Ini adalah Bisa permisi Kekosongan kita Iya benar Alhamdulillah Saya juga terima kasih Ke Didin ini Didin ini Pekerjaannya nambah Jadi kalau biasanya Seminggu satu kali Sekarang Jadi Sabtu minggu Terima kasih Selamat malam Terima kasih Saudara-saudara semua Yang sudah menikuti Podcast sekarang ini Semoga bermanfaat Karena kita semua Kepada anak keturunan kita Saudara-saudara kita Ponaan kita Murid-murid kita Sahabat kita Anaknya sahabat kita Jadi Sebangsa setanah air Kadang-kadang Sebangsa setanah air Tidak harus di Indonesia Mungkin ada di Malaysia Jadi orang Malaysia Mungkin mendengarkan Podcast sekarang ini Jadi tidak apa-apa Saya punya sahabat Malaysia banyak Profesor-profesor di Malaysia Banyak sahabat saya Saya kira Selamat malam Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak Prof Salam sejahtera Untuk semuanya